Intro 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 Halo guys, selamat datang kembali di channel Nah pada kesempatan kali ini Kita gak main game dulu lah guys Intro 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 Kita akan 1 eternity later Melakukan hal lain Sombong amat Nah, coba kamu pikirin What? Kalau kamu lagi main game, terus lapar Biasanya kalau mama kamu gak masak Atau orang tua di rumah gak masak Kamu ngapain? Atau kamu lagi males masak Males masak indomie Kamu ngapain? Nah Kalau saya, biasanya sih pesen Makanan ya Lewat Grab Ataupun Gojek Nah, kebetulan Hari ini saya dikirimi menu spesial dari May Bread Kalian pasti penasaran kan? Loh, apa itu? Yang pasti itu makanan Bisa dimakan kok guys Oke, tenang So, tanpa menunggu lebih lama lagi Ini dia Oke, jadi disini sudah ada 2 hal yang bisa kamu lihat Ya, yang pertama ini adalah Saya pinggirkan dulu Yang pertama ini adalah sebuah rice box Jadi ini rice box dari May Bread Nah, apa? Ini adalah nasi ayam black pepper Telur mata sapi Nah, kita lihat dulu dalamnya Fokus Nah, disini kita bisa lihat Ini ada bagian nasi Kemudian 1 buah mata sapi Dan ini chicken dengan black peppernya Kemudian ini ada acarnya guys Oke guys? Sombong amat Sombong amat Banginya itu guys Wow Oke, yang kedua kita dikirim sebuah burger Oke, ini kita buka Nah, jadi guys Ini di zoom Jadi guys, ini adalah burger ayam teriyaki Jadi isinya adalah daging ayam teriyaki Oke Jadi guys, jangan lupa untuk sediakan sendok sendiri ya Memang di dalamnya sudah ada sendok plastasi Nah, ini Ini sudah ada sendok plastik Tapi tidak apa-apa kita pakai sendok sendiri Ya Kita berusaha membantu bumi untuk mengurangi populasi penggunaan plastik Jadi, jangan terlupa yang menggunakan plastik Oke Oke guys, jadi pertama-tama kita buka dulu acarnya Keras juga guys ya Oke Oke Tuang acarnya Ini bukan tutorial untuk makan guys Ini adalah Makan Ingat guys Apa tadi? Ini bukan tutorial untuk makan Tapi Makan Yo guys, makan Buat Jadi, kamu lihat kenyataan kali Jadi, kamu lihat kenyataan kali Kami lihat kenyataan kali Oke, dicampur sama nasi Sama sedikit acar Oke, kita tes Ok Es aquí Eksernya sudah segar guys Masih crunchy Kemudian ini guys Ini yang dari tadi Wani nah ini yang wangi dari tadi wangi black factor nya kita tes selesai tidak jengar rancang guys gigitan asarnya ini saya contohkan sekali lagi ini guys ini acarnya itu tandanya masih segar guys jadi kalian jangan cuma makan acar tapi gak tau segar gak segar oke kita lanjutkan disini ada yang namanya ya ini bagian yellow kuningnya ya kuning telur kuning telur itu biasanya bagiannya kalau orang yang jago masak biasanya itu setengah masak itu setengah mateng gitu kayak berair-air creamy gitu harusnya ini setengah mateng keliatan guys ini setengah mateng harusnya oh iya berarti ini dimasak matang guys atasnya aja setengah matang tapi boleh tapi boleh oke 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 Today sebelumnya trus bagian putih telurnya itu terasa terasa bahwa bagian putih telurnya itu dia tidak seperti goreng telur mata sapi pada umumnya yang disaapi sapinya itu agak garing tapi ini dia tetap enak digigit guys dan teksturnya tetap lembut oke Mantap sekali Okay guys Jadi kalau kalian makan nasi dengan black pepper Jangan lupa minum air Lihat ini Bibir saya udah merah-merah Terus ini agak pedas Karena tadi saya tidak sengaja gigit cabai halinya yang kecil-kecil itu Jadi itu rupanya tersampur dengan acarnya Jadi agak kepedasan Jangan lupa tetap minum air ya guys Oke Kita akan lanjutkan ini nanti Sekarang kita akan lihat ke burgernya guys So ini burgernya Jadi di dalam burgernya ini Ini namanya burger ayam teriyaki Di dalamnya ini ya biasa Roti dua lapis Kemudian ada tomat Timun Kemudian daun selada Serta ayam cincang teriyaki-nya guys Ini yang dari tadi Sangat menarik perhatian guys Burgernya Karena rasanya Kita tes Serta ayam cincang teriyaki-nya guys Garingnya lembut guys Garingnya kincang Kemudian sayurnya juga masih segar dan fresh Crunchy juga makan Oke guys Oke guys Jadi kamu bisa lihat disini Nase nya Ludes Sekarang sisa burgernya Dan burgernya ini sudah last bite Jadi burgernya last bite Kita akan kasih dulu ya Oke Dari yakinnya itu lembut Rotinya juga lembut Sama timunnya yang masih fresh Kalau digigit itu fresh Okay So guys Jangan lupa untuk minum air dulu Oke guys Sampai di sesi penilaian Nah sekarang kita akan menilai Menurut lidah kita Ya Kalau lidah orang lain kita gak tau kan Tapi kalau menurut saya Saya akan berikan Nilai Untuk nasi chicken black pepper Atau nasi ayam black peppernya Dengan mata sapi itu adalah 8 dari 10 Oke guys Jadi itu kembali lagi ke lidah kalian masing-masing Apakah itu cocok dengan kalian atau tidak Karena lidah tiap orang itu berbeda-beda Kita gak bisa menyamakan lidah semua orang Dan untuk burgernya Burger ayam teriyaki Saya akan berikan nilai 8 dari 10 Oke guys Kembali lagi penilaian ini Tidak Serta-merta adalah Nilai bahwa Restoran itu adalah 8 Tapi ini penilaian dari lidah-lidah Kita sendiri Oke Jadi Sebenarnya itu sudah sangat enak Jadi bagi kalian yang ingin mengordernya juga Kalian bisa order di Breadfood Ataupun GoFood Dan kalian cari Keywordnya May Bread Renas Pulau Oke guys Jadi untuk video kali ini Sekian sampai disini Kita akan jumpa di video berikutnya Jangan lupa untuk like Comment Subscribe Dan share Goodbye on the next video And see you guys